1, 2, 3 Assalamualaikum Halo teman-teman Hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika Materi yang akan kita pelajari adalah Pembulatan Satuan Berkat Pertama-tama Kita akan membuat tolak ukur terlebih dahulu Tolak ukurnya adalah Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Nah, angka 1 sampai dengan 5 Dapat kita bulatkan ke bawah menjadi angka 0 Dan sebaliknya Mulai dari angka 5 sampai dengan 9 Kita bulatkan ke atas Menjadi angka 10 Nah, disini ada angka spesial Yaitu angka 5 Karena angka 5 berada di tengah-tengah antara angka 1 sampai dengan angka 9 Angka 5 dapat dibulatkan ke bawah menjadi angka 0 Ataupun dibulatkan ke atas menjadi angka 10 Oke, sekarang kita akan memulainya dalam bentuk soal Contoh soal Kita akan mencoba membulatkan angka 8,3 dan 6,7 Sebelum membulatkan angka tersebut Kita harus melihat satu angka di belakang koma Satu angka di belakang koma dari 8,3 adalah angka 3 Nah, angka 3 Kita bulatkan ke bawah menjadi angka 0 Sesuai dengan tol kekur yang telah kita buat tadi Maka hasilnya adalah 8,0 Karena hasilnya adalah 0 di belakang koma Jadi, angka yang akan kita tulis adalah 8 saja Pembulatan satuan terdekat dari 8,3 adalah 8 Selanjutnya, kita akan membulatkan 6,7 Satu angka di belakang koma dari 6,7 adalah angka 7 Nah, angka 7 kita bulatkan ke atas menjadi angka 10 Jadi, angka 7 berubah menjadi angka 0 Dan angka 6 kita tambahkan 1 Karena dia naik menjadi angka 7 Maka hasil pembulatan dari 8,3 adalah 8 Dan 6,7 adalah 7 Mungkin hanya sampai di sini pembahasan materi bertema Pembulatan satuan terdekat Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman See you next time Bye-bye